Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 tinggal Ibu Siti Aisyah dengan rela atau dia mau menganggap titus yang tadinya merawat jadi anaknya kemungkinan-kemungkinan bisa juga artinya memang sempat ada keinginan dari Ibu Siti ini bahwa kalaupun nggak bisa dipulangkan atau mustahil karena udah berat hati ya karena udah rasa sayang ada keinginan juga yang dia jadi warga negara Indonesia dari imigrasi sendiri dan bisa menganggap anaknya sendiri ya dari imigrasi sendiri ada menjembatani untuk komunikasi dengan Kementerian luar negeri ya jelas itu akan kami komunikasikan pertama dengan negaranya setelah nanti ketemu negara nggak ada apa keluarganya tidak mau menerima lagi terus negaranya juga masih melindungi pemadian orang asing terus nanti ada niat Ibu Siti untuk mengadopsi si anak tersebut akan kami fasilitasi untuk adopsinya itu pertama saya dah berbicara saya akan mengundang Kepala Dinas di Situ Capil terus kedua pihak pengadilan negeri Karawan terus dari pemerintah Pemerintah Setempat dan juga dari imigrasi dan juga dari kantor pusat yaitu dari Direkturat Jenderal administrasi hukum umum terkait buat negaraan nantinya itu ada yang yang akan kami langkah akan kami betul langkah hal-hal terjadi cara ini mungkin tidak menerima tapi negara yang melindungi dan Ibu Siti ada niat pengen supaya tinggal di sini aja dia jawab dan juga bisa saja nanti Ibu Siti mengadopsi isi anak tersebut jadi seperti itu langkahnya tapi saya juga jangan menjadi ini hanya sekedar ini jangan menjadikan komoditi gitu betul enggak iya kan jangan kalau kita bisa ikhlas mungkin hanya menguruh bisa menguruh sama terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton